Terima kasih Amin Bang Jago Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat pagi Halo Bang Abdul Kondongnya Kita lanjutin ya program kita Masih dengan buku Apa namanya Dissolving Ego Kita dapat karunia apa hari ini Bismillah Ya pikiran muncul dengan sendirinya Jadi dia sebagai konsekuensi dari Bekerjanya Bekerjanya Organ-organ indrawi kita Memori tubuh kan Jadi Memori tubuh Kemudian memori sosial Ya kan Itu kan memproduksi pikiran Dia tidak disebabkan oleh seseorang Emang Ya seperti itu dia Pada dirinya sendiri maksudnya Dia punya kemampuan untuk menghasilkan Memori pada dirinya sendiri Kecuali Tubuhnya sudah mati Baru gak ada pikiran lagi Begitu kura-kura Ya kira-kira Secara operasional Pikiran bersifat dualistik Artinya Kalau kita pakai gambar yang tadi malam ya Gambar yang ini Kita pakai gambar yang ini kan Mana itu ya Kalau kita pakai model Kadang-kadang itu kita butuh model Biar kita cetok Kalau gak ada model Kadang-kadang itu Sulit menafsirkannya Gimana Padahal kalau dibikin model Oh ala Gampangnya Pikiran itu kan Etika Diri kita Hanya melihat Alam tampak Tidak hanya-hanya melihat Juga Melihat dirinya Diliputi Alam tampak Dikuasai Jadi ini dirinya Ini Afaki ya Dia melihat dirinya Dikuasai oleh Afaki Pikirannya begitu Ini kamu Nafs Ini Afak Jadi pikiran itu Memahami dunia kebalik Kalau pakai zauh Sebaliknya Afak itu Di dalam dirimu Ya kan Afak itu Di dalam dirimu Jadi Nafs itu Diku Apa namanya Diliputi oleh Afak Nah itu Pikiran Itu pikiran Kayak jadi Diliputi oleh Alam semesta Itu pikiran Sementara Kalau Dirimu Meliputi Alam semesta Itu berarti Kamu sudah Softwaremu Sudah bagus Sudah kreatif Jiwamu sudah mulai Kreatif Sudah benar Melihatnya Tapi kalau Kamu merasa Masih diliputi Oleh Afak Itu kamu masih Itu memang Fase awal Jadi ada Beberapa ini ya Yang pertama Dirimu Dikuasai Dikuasai Masih dikuasai Itu diliputi Alam semesta Inilah Kemudian Itu yang melahirkan Pandangan Material Ya kan Pandangan Material Kemudian Yang kedua Ini sampai 499 Jadi Dirimu Terpenjara Dalam Penjara Raksasa Terpenjara Yang kedua Dirimu Nelan Alam Kamu telan Alam semesta Dirimu Meliputi Alam Semesta Ini sudah Mulai benar Yang ketiga Dirimu Diliputi Olehnya Ada tiga Dirimu Diliputi Olehnya Itu baru nanti Non dua Dirimu Diliputi Oleh Alam semesta Itu menghasilkan Pandangan Material Dirimu Meliputi Alam semesta Itu awal Spiritual Spiritual Apa Spiritual Awal Dirimu Diliputi Olehnya Dan Olehnya Meliputi Jadi ini harus Dirimu Diliputi Olehnya Dan Dalam dirimu Alam semesta Itu Itu baru Spiritual Sudah matang Nah di awal Nah di awal-awal Proses Transcendensi Itu Kamu harus Membebaskan Dulu Dirimu Dalam Kesadaran Diliputi Alam semesta Dualistik Jadi Kalau dirimu Diliputi Oleh Alam semesta Maka Itu membentuk Pemrosesan Mentalisasi Terpisah Berdasarkan Posisionalitas Hipotesis Yang acak Dan tidak Realistis Hipotesis acak Tidak Realistis Maka Pikiran Memiliki Kekurangan Dasar Sebagaimana Yang dijelaskan Oleh Descartes Tidak 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 Bisa Membedakan Antara Aktivitas Mental Tentang Tapilan Yang Tampak Dari Dunia Versus Dunia Apa Adanya Jadi Pikiran Tidak Bisa Membedakan Itu Gambaran Dunia Atau Dunia Itu Sendiri Dengan Demikian Pikiran Mengacaukan Proyeksinya Sendiri Dan Secara Keliru Mengasumsikan Bahwa Ia Memiliki Esistensi External Yang Independen Padahal Pada Kenyataannya Kondisi Seperti Itu Tidak Ada Kondisi Seperti Itu Tidak Ada Oke Jadi Itu Apa Ya Ini Sebut Sebagai Yang Tadi Yang Ini Liput Meliputi Tadi Itu Sebagai Tahap Jadi Tahapan Dalam Proses Spiritual Tahapan Pertama Itu Bisa Dilihat Dalam Perenungan Mua Bahwa Kamu Meliputi Semesta Lah Ngapain Kamu Mengejar Sesuatu Jadi Dengan Kesadaran Kamu Yang Meliputi Semesta Kemudian Mengejar Sesuatu Yang Salah Memperebutkan Sesuatu Yang Salah Agresif Menjadi Sesuatu Yang Salah Ya Kan Jadi Ya Poinnya Itu Ya Jadi Ubah Dulu Motifasinya 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 Yang Sulut Itu Adalah Mentransformasi Motifasi Karena Motifasi Itu Dia Produk Dari Turunan Dari Pandangan Dunianya Pandangan Dunia Atau Pandangan Alam Dia Dia Memandang Alam Itu Berapa Dimensi Itu Nanti Melahirkan Motivasi Kalau Pandangan Alamnya Hanya Alam Material Dan Kamu Terjebak Di Dalamnya Ya Motifasinya Motifasinya Adalah Ya Pasti Perolehan Persaingan Seperti Itu Jadi Motifasi Itu Tergantung Pandangan Alam Jadi Pandangan Alam Dulu Bagaimana Kamu Memandang Alam Bagaimana Memandang Dirimu Ya Seperti Itu Dan Orang Kadang-kadang Tidak Sadar Pokoknya Aku Bekerja Iya Tapi Motifnya Apa Motifmu Apa Bekerja Itu Enggak Bisa Dia Tau Motifnya Apa Yang Penting Istri Enggak Marah Itu Bukan Motif Itu Kan Dramanya Tapi Dari Situ Bisa Kelihatan Motif Pokoknya Pokoknya Kalau Pandangan Alam Alam Hanya Alam Material Maka Itu Dia Adalah Pasti Motifnya Perolehan Gak Mungkin Gak Untuk Apa Inilah Pentingnya Kita Menata Menata Ilmu Ilmu Marifat Dulu Gak Langsung Disuruh Aplikasi Misalnya Orang Beribadah Itu Kalau Pandangan Alamnya Material Motivasinya Pasti Mendapatkan Surga Untuk Menghindari Neraka Kan Tidak Kehilasan Di Dalamnya Walaupun Itu Diakomodir Dalam Agama Tetapi Kemudian Kualitasnya Dipersoalkan Pasti Perolehan Dan Mental Perolehan Itu Itu Mental Yang Sakit Mental Perolehan Itu Kategori Sakit Secara Spiritual Itu Sakit Jadi Seolah Dia Ini Babu Di Alam Semesta SK Halifah Jadi Babu Lanjut Lagi Jadi Ini Alam Pikiran Ini Dia Dominan Menguasai Jiwa Kita Ya Karena Pandangan Alam Material Motivasinya Ya Perolehan Tinggal Perolehannya Ini Apakah Melalui Manajemen Atau Melalui Bakuhantam Itu Menentukan Dimensi Tiga Dan Dimensi Keempat Kalau Bakuhantam Dimensi Tiga Lewat Manajemen Dimensi Keempat Tapi Motif Perolehan Tetap Ada Tetap Saja Ada Motif Perolehan Untuk Mampu Melemahkan Motif Perolehan Kamu Harus Kerja Bakti Sosial Mungkin 20 Tahun Untuk Melemahkan Motif Perolehan Selamanya Padahal Kalau kamu Ganti Pandangan Alam Motif Itu Detik Itu Juga Berubah Tapi Karena Kamu Tidak Ngerti Tentang Pandangan Alam Tidak Ngerti Paradigma Maka Motivasi Itu Kamu Selesaikan Dalam Kerja Sosial Selama 20 Tahun Akhirnya Kalau kerja Itu Tidak Mengharap Lagi Perolehan Tanpa Gaji Tanpa Tanda Jasa Itu Setelah Kerja Baksos 20 Tahun Misalnya Baru Kamu Tidak Mikir Lagi Perolehan Tapi Itu Terlalu Lama 20 Tahun Karena Harusnya Kalau Kamu Mengerti Pandangan Alam Cukup Satu Tahun Cukup Satu Semester Kamu Sudah Motivasi Perolehan Itu Sudah Digugat Oleh Paradigma Ya Uang Dapat Menentramkan Jiwa Itu Pandangan Alam Material Pandangan Alam Material Itu Ya Hanya Uang Yang Mampu Menentramkan Jiwa Karena Uang Berarti Itu Adalah Nyawa Semakin Banyak Uangnya Semakin Banyak Nyawanya Jadi Pandangan Alam Pandangan Alam Material Ada Pandangan Alam Holistik Yang Yang Ini Yang Kadang Kadang Kita Tidak Sadari Kita Langsung Mengubah Motifnya Usul Lama Itu Butuh Waktu Lama Rubah Paradigma Maka Motif Ikut Berubah Motif Berubah Prilaku Ikut Berubah Prilaku Ikut Berubah Jangan Sampai Kita Untuk Menghilangkan Motif Itu Hilang Untuk Mentransformati Motif Kita Butuh 20 Tahun Kapan Prestasinya Kapan Prestasi Kalau Untuk Melarutkan Motif Saja Sudah 20 Tahun Terlalu Lama Makanya Dipakai Ilmu Paradigmanya Yang Diubah Itu Cepat Langsung Sistemik Kebawah Kalau Zaman Dulu Kan Gitu Dalam Dunia Spiritual Kerja Bakti 20 Tahun Misalnya Itu Biar Motif Berubah Biar Motif Berubah Seperti Itu Kalau Sekarang Langsung Dihantam Paradigmanya Itulah Kemudian Tentu Orang Orang Berpikir Itu Pahalanya Lebih Tinggi Daripada Orang Yang Bekerja Secara Spiritual Ya Begitu Kalau Kamu Bekerja 20 Tahun Kamu Aktifkan Pikiranmu Cukup Satu Tahun Lebih Tinggi Pahalanya Pahalanya Proses Berpikir Itu Dilihat Dari Mana Dilihat Dari Perubahan Motif Dilihat Dari Perubahan Motif Lewat Paradigma Satu semester Selesai Lewat Kerja Bakti 20 Tahun Belum Tentu Lulus Apalagi Kalau Orang Yang Ngeyel Oke Jadi Perlu Dipahami Bahwa Pikiran Itu Dominan Menjadi Satu Satunya Yang Paling Berharga Dalam Kemanusia Karena Pandangan Alamnya Pandangan Alam Material Kita Perlu Catat Wah Nyindir Saya Ini Kayaknya Gelandang Lima Tahun Nyindir Saya Oke Jadi Pikiran Menjadi Satu Satunya Satu Satunya Satu Satunya Software Jika Software Jiwa Jika Pandangan Alamnya Adalah Pandangan Alam Materialis Tapi Kalau Kamu Mulai Evolusikan Jiwam Secara Spiritual Maka Pikiran Itu Software Anak-anak Mainan Anak-anak Saja Kalau Mobil Itu Mobil-Mobilan Ada Yang Lebih Canggih Dari Itu Ya Zauk Itu Tetapi Dalam Peradaban Kita Ya Pikiran Itu Diagungkan Setinggi Mungkin Akhirnya Hasilnya Perang Dunia Satu Dua Ini Mau Ketiga Ini Kalau Kita Masih Mengagung Agungkan Pikiran Sebagai Pembeda Manusia Dengan Makhluk Lain Kita Akan Jatuh Lagi Dalam Bencana Kemanusiaan Pasti Bantai Bantai Pasti Bantai Bantai Akhirnya Menikah Dengan Modal Mikir Kerri Seperti Dan itu Memang Kamu Tidak Bisa Langsung Buang Pikiran Kamu Tidak Bisa Langsung Buang Pikiran Kamu Harus Evolusikan Dari Pikiran Linear Ke Non Linear Panjang Itu Urusannya Mengevolusikan Pikiran Itu Panjang Itu Progresifnya Jauh Jadi Jadi Itu Mulai Ini di kantor Saya tekankan Kalian mulai Belajar Paradigma Kalau Belum Nguasai Paradigma Itu Kamu Tidak Bisa Ngerespor Tidak Mapan Tidak Mapan Dan Urusan Kemapanan Logika Ini Urusan Kemapanan Logika Sampai Akhirat Ternyata Semalam Saya dapat Itu Dikirimin Teman Tak Putarin Dikirimin Teman Ceraman Negus Bahar Ternyata Urusan Kemapanan Logika Ini Sampai Akhirat Ini Main Main Ntar Ya Tak Ini Tak Putarin Biar Kamu Nggak Meremehkan Soal Logika Soal Keberpikiran Ini Ini Tak Putarin Ya Ini penting Sekali Karena Nanti Sampai Sengaja Murid Buklo Murid Bambun Murid Bapak Ngantik Murid Nanti Ketemu Mungkar Nakir Ini Penting Sekali Ya Karena Nanti Sampai Sengaja Murid Buklo Murid Bambun Murid Bapak Ngantik Murid Nanti Ketemu Mungkar Nakir Itu Udah Bisa Kecuali Kamu Punya Kemapanan Logis Tak Betul Jadi Mungkar Nakir Itu Misalnya Nabi Muhammad Dia Nabi Nabi Yang Diajarkan Muddin Itu Formalitas Standar Mungkin Kompilasi Hukum Islam Bapak Kalau Di Bukhari Di Muslim Malaikat Mukanak Nabi Tanya Gini Bagaimana Komentar Kamu Tentang Bukan Nabi Lelaki Itu Siapa Padahal Masuknya Lelaki Itu Adalah Rasulullah Tapi Supaya Pertanyaannya Lebih Sulit Disitu Di Bukhari Diterangkan Orang Munafek Atau Murta Orang Yang Ragu Terus Dia Komentar Kata Orang Orang Dia Nabi Makanya Saya Ikut Ikutan Bilang Dia Itu Didefinisikan Dikategorikan Orang Munafek Kalau Cara Ngomong Saya Dengar Dengar Kata Orang Dia Nabi Ya Saya Ikut Bilang Dia Ngeri Kan Urusan Logika Itu Sampai Lam Kubur Kata Bang Aswar Oh Munafek Hati-hati Itu Ya Kata Bang Aswar Oh Dihantami Itu Bagus Kali Cerama Kayak Begini Karena Masyarakat Kita Ini Masyarakat Gak Apa-apa Ikut Katanya Gak Apa-apa Ikut Katanya Ternyata Di hadis Nggak Boleh Katanya Malaikat Aja Bahaya Ini Dere Bahaya Gak Boleh Bilang Katanya Katanya Dalam Kubur Dipersoalkan Makanya Sejak Dari Dunia Itu Kamu Harus Mapan Paradigma Dinul Islam Paradigma Yang Sempurna Itu Holistik Kamu Harus Mapan Gak 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 Boleh Katanya Katanya Diantami Pas Diantamin Baru Ditolong Ya itu Hadis Ya mau Gimana Coba Itu Saking Apa Namanya Saking Saking Penting Berdaulat Tersekeliling Lagi Ini penting Sekali Karena Nanti Samen Serajanto Murid Buklo Murid Mumpul Murid Mumpul 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 Bagaimana Komentar Kamu Tentang Hader Raja Bukan Nabi Lelaki Itu Siapa Padahal Masuknya Lelaki Itu Rasulullah Tapi Supaya Pertanyaannya Lebih Sulit Disitu Dipukhari Diterangkan Orang Munafek Atau Murta Orang Yang Ragu Komentar Kata Orang Orang Dia Nabi Makanya Saya Ikutan Bilang Dia Itu Didefinisikan Dikategorikan Orang Munafek Kalau Cara Ngomong Saya Dengar Denger Kata Orang Dian Nabi Ya Saya Ikut Bilang Dia Ini Kita Ini Belajar Tauhid Ini Lihat Judulnya Judulnya Saja Itu Salah Kita Ketika Belajar Tauhid Modal Katanya Gak Modal Marifat Hati Hati Diantami Malaikah Terkate Jawab Bantar Kategori Nyontek Gak Boleh Nyontek Harus Murni Dari Kesadaran Ada pun Katanya Misalnya Tadi Itu Pertanyaan Pertanyaan Itu Yang Kamu Pelajar Itu Formalitas Yang Diajarin Modin Nah Ini Bahayanya Kalau kita Belajar Agama Itu Nggak Baca Teks Gitu Kan Nggak Ada Buku Kita Akhirnya Mereduksi Mereduksi Kalimat Mereduksi Makna Ya Karena Nggak Ada Teks Kalau Ada Teks Kita Pelajar Itu Wah Nggak Bisa Katanya Ini Pertanyaan Espanasi Namanya Sahada Itu Nggak Bisa Katanya Sahada Kok Katanya Sahada Itu Persaksian Langsung Pada Dirimu Sendiri Jadi Makanya Di kantor Ini Harus Mapan Paradigma Biar Nggak Pakai Katanya Katanya Lagi Meskipun Muridnya Nabi Kalau Pakai Katanya Diantami Gitu Nggak Peduli Itu Kalau Tadi Serah Bagus Tadi Kan Nggak Peduli Kamu Muridnya Nabi Diantami Karena Terkategori Murid Munafik Bahaya Ini Bahaya 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 Meskipun Muridnya Jangan Muridnya Nabi Aja Tetap Diantami Karena Terkategori Murid Munafik Apa Muridnya Wali Diantami Diantami Tadi Muridnya Nabi Bisa Diantami Apalagi Muridnya Wali Hati-hati 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 Nggak Termasuk Kategori Murid Murid-muridan Makanya Murid Palsu Namanya Murid Itu Dia Harus Separadigma Dengan Guru Nggak Boleh Katanya Murid Ngaku-ngaku Nah Ini Teman-teman Jadi Harus Mapan Paradigmanya Harus Mapan Sebelum Diantami Ngkar Nangkir Pokoknya Jangan Merasa Aku Murid Nabi Nabi Diantami Apalagi Murid Wali Bonyok 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 Karena Kita Selama Ini Mengabaikan Paradigma Apalagi Hanya Murid Guru Dualistik Ini Hati-hati Bisa Batal Ini Lebaran Bisa Batal Memang Di agama Itu Nggak Ada Apa Namanya Sahada Itu Nggak Bisa Kamu Saya Dengar Dengar Saya Dengar Dengar Katanya Kamu Cari Gara-gara Saya Dengar Dengar Dari Wali Oh Nggak Bisa Nggak Terima Wali Murid Nabi Diantami Apalagi Murid Wali Apalagi Walinya Wali Siap Siap Aja Siap Siap Aja Itu Hadis Kata Nabi Itu Hadis Dicek Di Buhari Muslim Ini Getar Ini Itulah Salahnya Orang Belajar Tauhid Pakai Katanya Nggak Bisa Pakai Katanya Yang Musah Hadat Kok Modal Katanya Melek Katanya Kejum Melek Katanya Kejauhi Karena Itu Tadi Nggak Bisa Modal Katanya Ternyata Katanya Katanya Itu Kategori Menafik Katanya Katanya Gak Marifat Akhirnya Masyarakat Yang Kalau Gusbahaya Ngomong Kan Getar Karena Masyarakat Kita Selama Ini Itu Modal Katanya Modal Katanya Ternyata Redaksi Aslinya Anda Boleh Katanya Paradigmanya Paradigma Menafik Kalau Katanya Saya Dengar Dengar Seperti Oke Itu Dulu Jadi Kita Harus Bikin Cemas Yang Modal Katanya Modal Katanya Itu Dulu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ternyata Ternyata